Dilaporkan dari China Times, anak perempuan berusia 2,5 tahun bernama Xiaoman, asal Jiangsu, China, sejak berusia 1 tahun sudah diperbolehkan memegang smartphone. Orang tuanya merasa ia menjadi lebih tenang ketika bermain dengan smartphone, sehingga ia dibiarkan memandang layar smartphone selama berjam-jam setiap harinya. Selama setahun, Xiaoman mulai terlihat sering menyipitkan mata dan mengerutkan keninya, namun orang tuanya tidak menganggap serius kebiasaannya ini. Sampai suatu hari, Xiaoman dibawa ke rumah sakit untuk melakukan check-up. Dokter kemudian menemukan Xiaoman mengalami miopi 900 derajat atau rabun jauh hingga minus 9 dan tidak bisa dipulihkan. Dokter Liu Wei sebagai kepala bagian mata anak Departemen THT Rumah Sakit Kesehatan Ibu dan Anak Yang Zhou menyatakan Xiaoman masih terlalu kecil untuk bermain dengan smartphone. Kemungkinan besar dengan bertambahnya umur, rabun jauh yang dialami Xiaoman akan semakin memburuk. Dokter Liu Wei menyarankan anak di bawah umur 3 tahun jangan dibiarkan bermain dengan smartphone atau tablet. Penggunaan produk elektronik untuk anak berusia 3 sampai 6 tahun harus dibatasi, tidak boleh melebihi 30 menit perharinya. Ia juga menyarankan agar orang tua lebih waspada dengan perilaku anak-anak yang menunjukkan tanda masalah dengan penglihatan mereka. Misalnya sering menggosok mata, sering berkedip, menyipit, dan mengerutkan kening. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!